Kita lihat dulu seperti apa view-nya View-nya ini Kita ada di lantai 41 Ya akhirnya berdua kesini Ya ini dulu ke Singapura aja belum pernah Bisa baru kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini jam menunjukkan pukul 2345 Tapi sekarang kita ada di Landara Kira-kira mau kemana kita? Udah capek? Udah bobo? Udah bisa Kita mau kemana? Hongkong Jadi kita mau kasih surprise ke Sugabin Ada konser cultural Antar negara lah gitu Dan dari Indonesia, si Gavin ikutan Kita mau tiba-tiba surprise nonton di sana ya Sebulanan kita nggak ketemu Kita mau surprise, tapi Dapetnya pesawat jam segini Pada tingkat lagi mahal banget Kita tapi nanti transit dulu Transit tersekitar 12 jam Ada Yuk kita lihat perjalanan kita Ada dicerita untuk Ya masih di Transit di Hongkong sekarang ini Kayaknya agak lama juga sekitar ya 6 jam Jaman lah gitu Suasanya sih asik-asik aja nih Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin Cuma ya Launch belum pada buka Dapat kopi juga belum pada buka Ini orang unik banget Karena dia di mobil waktu berangkat Tidur jam setengah 9 Eh jam 9 nih? Karena dia kemarin Aktifitasnya padat Karena padat aktivitasnya Jam sebilanan Dia di mobil tidur Bangun-bangun sampai Hongkong Enak banget hidupnya Tidur sampai hompong langsung Tuh orangnya Keluar kayaknya dingin banget Udah mulai bosen Disini udah Kita transit disini Ada kali Bisa Berapa ya Berapa jam ya Nanti Ada hampir 12 jaman lah Sekarang geng cewek lagi Jalan-jalan Sekarang geng cowok doang Ini Sama cowok kecil itu Tapi seri banget Apalah Kecil-kecil Tapi udah santai Dajak ke jalan-jalan Nggak rewel Cool Anaknya Santai banget Sibuk sendiri Dajak main ayo Dajak Sudah kalem ayo Jadi tadi kita begini dong tuh Liatin gunung di depan Kabut-kabutan Ya jelas Dingin Masih lama ya Malingnya Tapi lokasi nanti kita lihat Liat ini airport visinya apa sih Lumayan Kalau kita eksploran Kita unboxing ini airport hongkong Disini ada yang Sok belaku jalan sendiri Liat tuh Anak kecil sendirian Disini Padahal dia nggak tau Musolahnya Dianya ada disitu Ya kan Tapi musolahnya ada disini Dia nggak tau Ternyata guys Lagi di servis Tapi nggak bisa Karena ditutup Dari kunci Di Playroom Jadi karena musolahnya Di Apa namanya Di Servis Kita balik ke tempat tadi Dan disini Tidak ada spot Kosong Sepi banget Nah disini bisa jadi musola kita nih Gitu Dan wudunya juga gampang Cukup sekali-sekali aja Hemat air Dan kalau untuk bagian kakinya Cuma tinggal di usut Set 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 Selatnya boleh pakai sepatu Kalau tutup semua ya Sedih kita Ternyata kita pikir tadi Karena mungkin kita datangnya ke pagian Jadi Pada tutup semua Nah Tapi ternyata memang tutup semua guys Jadi makanan pun juga terbatas banget Kita nyari makan Jatuhnya ya Kayak fast food-fast food lagi gitu Yaudah sekarang kita balik lagi ke Spot kita Saya lihat pun ada yang diputuskan Pantesan dari tadi kita tuh kan bareng ada satu bule tuh Kayak dia juga mungkin arah Kanada juga Atau malam kali Jadi dia no maiden juga disini Terus bolak-bolak terus Bolak-bolak ketemu lagi Ketemu lagi Eh Ternyata kita juga sama Iya Berarti masih tempat makan cuma ada 4 biji Satu 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 airport Terus kemudian Tempat Kok cuma-cuma dikit banget ya? Cuma-cuma dikit banget ya? Cuma-cuma efek doang Terus petik Makanannya harganya 500 ribu guys Ada Sandius harganya 1,5 Terus setengah juta Parah Akhirnya udah mendekati jamnya Udah mulai pada kedinginan Ada Natalan Masih tidur Akhirnya tidur lagi Bundul Lega-gera legonya dia nggak buka Oh dia nungguin tempat lego Tapi legonya nggak buka Alhamdulillah Akhirnya kita udah sampai Toronto Halo Asli Asli ini perjalanannya panjang banget Kenapa udah Malam-malamnya sih main Belakang malam Siap-siap malam Beda-beda tanggal Dan kalo di Indonesia sih sekarang Siang Siang Sabtu siang Tapi kita masih tempat malam Oke Yang pertama kali dilakuin Itu langsung buka Travel Wi-Fi Ya Nyalain Nggak diaktifin Jadi kalo kemana-mana Kita pakai Travel Wi-Fi Sebelum jalan keluar dari iPod Yang udah nggak ada Wi-Fi nya Ya kita punya Wi-Fi sendiri Jadi kita bisa Nggak bakalan nyasar Lihat direction Dan segala macemnya Abis dinyalain Langsung keluar tuh Travel Wi-Fi Langsung kita klik Masukin di pasportnya Yang bisa korang tuh juga nggak bisa Terus simple itu Langsung di operasiin Telepon kita Saat gua ausing dah Alhamdulillah Akhirnya udah naik taksi Nah Surprise ke Mas Gavin Berjalan lancar Walaupun Ini udah boleh Perpalan Hehehe Guys ini apartemen kita Di Toronto Nah Kita lihat dulu Seperti apa Nah View nya Gue sama papa Adek udah pup Busmu Ya Mana Mimi dalam ya Nah Kita dapet View nya ini Pas banget Pas banget Di depannya Silahkan ditaruh Oke Kita mau ajak temen-temen Lihatnya Ada foto Yang dari kamarnya kayak gini Berantakan Bener-bener anak-anak Nah Udah berantakan aja tuh Tinggal lampunya dimakihin Kita tidur Disini Langsung begini Jadi posisi kita tidur Langsung menghadap ke Nah Langsung hadap tower Dan ini dia ngadap ke kota Ya Alhamdulillah hari ini Subuh pertama kita di Toronto Dan Masya Allah banget Kita tadi tidur Baru jam Jam Sekampang Terus dibangunin lagi Jam lima ya Nah Tapi Alhamdulillah banget Bisa melihat Gimana Cantiknya Toronto ini ya Sekarang aku mau ajak CN Tower juga Suara ke adik Iya Iya Suara ke adik ya Ini enak sih Jadi ini tuh Danau semua Ini CN Tower Terus itu juga Ini kita diselilingin sama Danau Tapi parah sih ini Kayak New York ya Kalau lihat dari ininya Bangunannya Godong-godong tinggi gitu Dan kita ada di lantai 41 Ya akhirnya Berdua kesini Ya ini Dulu Ke Singapura aja belum pernah Bisa baru kesini Pertama yang dituju adalah Supermarket Supaya kita bisa Bikin sesuatu di Rumah Buat sarapan Apalagi bundil ini Belum makan apa-apa selain mie Oh iya Iya Nah ini sepik banget Disini ya Apa? Setiap segini sepik banget Apa? Ini kayak Chicago Nah lihat di Youtube kita deh Soalnya mirip banget nih Ini tengahnya nih Kayak yang tempat syuting Badpan nih Dari tengah-tengah sini Kemudian ujungnya tempat Joker berdiri Nah kalau nggak bisa lihat di Youtube kita deh Waktu kita kasih kaguh Mirip-mirip Mirip banget kayak begini nih Bentuknya Satu ini kita cari pertama adalah Tokoh halal Dan disini ada Tokoh halal 24 jam Namanya Rabak Nah disini memang kalian banyak banget sini Oke Pilihannya Apa lagi tempatnya juga Woh Woh Ada Tuh Kelihatan nyari Sosis-sosis Cakal juga ada deh Udahlah Ini Apa tuh Jadi pilihatin ya Ini tapi lihat tuh Gimana? Nggak kelihatan nih Ini Tapi pilihannya seorang ya Oke Ini lihat Ada tulisan haknya nggak? Mas begini dulu kalau gitu Ini ada dua permen Yang halal yang mana guys? Gimana halal guys? Kalau yang Haribo Haribo ini Kalau yang buatannya Turki Halal Kalau bukan di luar Turki Belum tentu halal Itu kita lihat ya Buatannya dari mana Oh Jerman Ini tuh 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 Jerman Jadi ini Halal? Ini dibilang katanya Belum tentu halal Kalau yang ini Yang ini Yang ini Dibuat Plant based Hanya dari tanaman Tuh Tanpa gelatin Tanpa Bahan dari daging Dan binatang Maka ini halal Yang ini ya Belanja kita pagi untuk sarapan Sampai sekarang kita belum bisa posting Link Soalnya Mas Zabin belum tahu ya Ya ini aja Memang masih waktu Mas Zabin Hah? Dia nggak setahu bahwa Dia bakal konser Jam 2 pagi Kalau di Indonesia Jadi nggak tahu Jadi dia nggak tahu Dia nggak tahu kita di sini Tahunya kita nggak nonton Dia Acara dia Jadi dia nggak setahu Supaya nonton Jam 2 pagi Dikasih Link Di sini Ini ada gugur Kucu banget Kayak snowing Tidak 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 Sudah mulai kelihatan tuh Siangnya gimana dan agak hangat Enak juga nih Mulai keluar hari ini abis makan Kita cari sarapan dulu Baru kita lihat tempatnya Kayaknya seru banget tuh Ada yang seru turun sara itu Terima kasih telah menonton